Ya, kabar gembira untuk Anda, di mana Menteri Kesehatan menyebut 98% dari populasi penduduk Indonesia telah kebal terhadap COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan hingga saat ini terdapat sekitar 400 juta dosis vaksin telah diberikan kepada lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Jumlah masyarakat yang memiliki antibody terhadap transmisi COVID-19 juga ikut meningkat berdasarkan survei serologi pada Desember 2021 proporsi penduduk yang mempunyai kekebalan tubuh sebesar 87,8%. Presentase ini meningkat menjadi 98,5% pada bulan Juli 2022. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat terbebas dari virus corona sebab antibody dari pemberian, vaksin hingga booster dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk virus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memiliki antibody.